Oke teman-teman semuanya, jadi selain aplikasi Facebook yang bisa dimonetisasi, YouTube dan juga platform-platform lain, ternyata akun Twitter juga teman-teman bisa kita monetisasi dan bisa menghasilkan cuan ya. Nah jadi di video ini admin akan jelaskan bagaimana cara ya memonetisasi akun Twitter kita yang dimana akunnya teman-teman seperti ini ya. Jadi boleh nantinya teman-teman ini X ya Twitter X, teman-teman bisa download aplikasi melalui aplikasi Playstore yang disini tampilan aplikasinya, ini adalah aplikasi yang Twitter yang Pro ya, jadi teman-teman bisa download ya, dan disini kalau misalnya sudah pernah buat akun Twitter, disini bisa kamu login juga teman-teman ya, dan yang belum punya akun boleh kamu daftar akun Twitter kamu, oke. Nah jadi disini setelah kita masuk pada bagian sini, nantinya teman-teman juga boleh lihat ya seperti ini tampilan-tampilannya teman-teman ya. Nah langsung aja ya kita ke akun kita teman-teman, ke Twitter kita, kita buka seperti ini, tentunya seperti ini ya tampilannya. Nah kemudian setelah masuk di bagian beranda seperti ini teman-teman, jadi kita harus siapkan akun kita untuk memonetisasi. Nah pertama kita klik pada bagian profile, nah setelah kita masuk ke bagian profile yang seperti ini, disini ada tulisan monetisasi. Nah selanjutnya kita klik pada bagian pengaturan dan privasi ya. Nah di bagian pengaturan dan privasi ini kita harus setting ini semua ya, mulai dari akun anda kita klik ya pada bagian ini, dan kemudian teman-teman kita klik ya informasi akun, dan pada bagian informasi akun ini teman-teman tentunya silahkan diisi semua ya, mulai dari nama pengguna, nomor telepon, email teman-teman, dan kita tinggal di negara mana. Setelah kita setting ini semua, kemudian kita beralih ya, kita ubah kata sandi kita ya, kita buat keamanan akun kita ya teman-teman ya, kita klik pada bagian sini, dan disini admin sudah buat ya sandinya, yang dimana kata sandi itu minimal 8 karakter. Oke setelah kita buat, kemudian disini teman-teman kita masuk pada selanjutnya ya, keamanan dan akses akun. Nah jadi teman-teman bisa buat ya, untuk mengelola akun disini ya, kelola akun, dan ini teman-teman verifikasi untuk ini, kamu aktifkan ini nantinya pada bagian bawah ya, supaya keamanan akun kita lebih terjamin, terjaga ya. Nanti diminta disini untuk kata sandi ya, kata sandi yang kamu buat tadi seperti itu. Oke selanjutnya disini, setelah ini kita masuk ke bagian selanjutnya, premium. Nah jadi teman-teman bisa lihat pada bagian sini, dan nanti kita akan jelaskan ya, bagaimana syarat-syarat untuk memonetisasi. Nah setelah itu, kamu bisa buat-buat privasi dan keamanan kelola akun ini ya, kita buat ya, untuk public audience kita. Ini sudah, ini postingan ya, tandai media yang anda posting mengundang materi yang mungkin sensitif. Tidak usah ini, tidak usah diaktifkan. Kemudian teman-teman disini ya, kita lihat ya, bagian bawah, kalau misalnya semua sudah bagus, ini informasi lokasi ya, boleh kamu kelola, ya kamu hidupkan ini semua, kamu centang di bagian sini. Setelah itu, teman-teman, ya setelah selesai mencintang ini semua, kemudian kita kembali dan kita lihat aksesibilitas ya. Nah jadi disini untuk aksesibilitas ini juga bisa teman-teman atur ya, disini aksesibilitas untuk pembacaan layar ya. Nah teman-teman bisa aktifkan ini hashtagnya, ya kemudian disini, tidak usah ya. Ini, ya ini ya, jadi sudah tercentang ini ya. Kemudian teman-teman, kita masuk pada bagian yang, ini bahasa ya, bahasa ya, gunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya teman-teman disini, monetisasi ya. Nah, jadi pada bagian monetisasinya ini, kita akan jelaskan teman-teman, apa saja yang perlu kita persiapkan. Setelah kita setting akun kita, dan ini yang perlu kita siapkan. Kita boleh lihat pada bagian sini untuk aturan, supaya akun kita bisa dimonetisasi pada bagian sini teman-teman. Bisa kita lihat juga ini pusat bantuan ini ya. Namun disini, boleh juga kita, dari sini ya, untuk mengetahui syarat dan ketentuan untuk memonetisasi akun. Nah, kita boleh klik disini ya. Kita lihat dulu disini, kreator yang memenuhi syarat dapat mendaftar langganan bulanan atau mendapatkan bayaran dari berbagai, berbagi ya, pendapatan. Nah, misalnya ini, kan belum memenuhi ini ya, belum memenuhi syarat. Nah, untuk memenuhi syaratnya kita boleh klik pada bagian sini. Nah, yang perlu itu, teman-teman, kita harus berusia setidaknya 18 tahun. Kemudian, teman-teman, aktif dalam 30 hari terakhir, sudah tercentang. Kemudian, pengikut kita harus 500 dan dapatkan verifikasi. Kalau misalnya sudah tercentang ini, kita langsung bisa verifikasi. Oke. Nah, selanjutnya disini, berbagi pendapatan iklan. Jadi, disini nantinya, kalau misalnya sudah menuhi ini semua, kita boleh klik pada bagian sini. Dan disini, untuk berbagi pendapatan iklannya, wajib kita penuhi tadi ini. Pengikut kita harus ada 500 dulu. Kemudian, memiliki setidaknya 5 juta tayangan pada postingan Anda dalam 3 bulan terakhir. Luar biasa juga ya. Nah, kemudian, teman-teman, berlangganan premium atau organisasi terverifikasi. Jadi, boleh ya. Bisa kita berlangganan juga nantinya. Nah, tapi ini nanti baru terbuka kalau misalnya kita sudah memenuhi persyaratannya. Yaitu 500 pengikut dan memiliki setidaknya 5 juta tayangan ya pada postingan dalam 3 bulan terakhir. Ya, seperti itu. Jadi, tinggal kita ikuti step by step ke depannya. Jadi, silakan teman-teman, kita akan tunggu dan kita pasti akan buat informasi-informasi terbaru nantinya. Bagaimana cara mengembangkan akun dan bagaimana cara kita supaya bisa dapat penghasilan dari akun Twitter kita. Jadi, semoga bagi teman-teman yang mungkin sudah menjalankan atau yang sedang mengejar monetisasi akun Twitternya. Semoga cepat ya bisa menghasilkan cuan di akun masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!